Hai para pencari fakta Sosok Nikita Mirzani belakangan ini jadi bahan perbincangan publik gara-gara dirinya sedang berseteru dengan pentolan FPI Habib Rizik Sihab dan Ustaz Maher Alih-alih ketakutan, sikap yang ditunjukkan Nikita pun seakan memberi sinyal bahwa dirinya tak peduli dan tak akan mundur selangkah pun melawan bos FPI tersebut Entah apa yang sedang merasuki wanita yang sering disapanyai ini sampai dirinya berani dengan ormas yang katanya sangat ditakuti di Indonesia itu Banyak rumor yang beredar keberanian Nikita itu dikarenakan hartanya yang mencapai triliunan dan memiliki banyak backingan Berikut 4 sumber kekayaan utama Nikita Mirzani yang tetap berjalan lancar meski di tengah pandemi Tapi sebelum kita ke videonya mari kita klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini Tambang Batu Barah Batu Barah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat untuk manusia Mulai dari pupuk, kertas, plastik, bahan kimia, material logam dan banyak hal lain yang bisa dihasilkan dari hasil pengolahan benda hitam yang satu ini Salah satu yang terpenting adalah Batu Barah membantu menstabilkan pasokan listrik di dunia terutama di Indonesia Pada tahun 2013 lalu diketahui artis yang memiliki nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi ini Melakukan terobosan besar dengan menginvestasikan uangnya yang bernilai hingga 3 juta USD Untuk menekuni bisnis tambang Batu Barah yang akhirnya membuat dirinya sekarang tajir melintir Diperkirakan total harta kekayaan Nikita Mirzani dari hasil tambang tersebut mencapai lebih dari 13 triliun rupiah Wah 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 benar-benar sultan isinya Produk Skincare Meningkatnya kebutuhan wanita akan alat kecantikan dan perawatan kulit menjadi pintu baru untuk para pebisnis skincare di tanah air Peluang usaha ini juga dibabat oleh Nikita dan menjadi penyumbang sumber penghasilan utama untuk gadis kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini Tak tanggung-tanggung dirinya sampai mendirikan perusahaan yang bernama PT Nikmir Global Synergy Dan memiliki brand Nikita Mirzani Lip Serum serta Nikita Slim Konten Kreator Youtube Selain bisnis kuliner dan alat kecantikan, profesi sebagai Youtuber juga mulai banyak dilirik oleh para artis Karena menurut mereka Youtube bisa memberikan tambahan pundi rupiah yang lumayan mengkiurkan Hal serupa juga dilakukan oleh wanita dengan followers Instagram 10 juta orang ini Dan membuat dirinya memiliki channel Youtube bernama Crazy Nik Miril Channel tersebut menayangkan daily vlog dirinya dan para artis serta orang terkenal lainnya Yang melakukan banyak kegiatan lucu, seru, dan mengundang adrenalin Channel dengan 3.800.000 subscriber dan rata-rata di atas 1 juta tontonan per hari ini Diprediksi mengisi ATM Nikita Mirzani sebanyak 12.000 dolar atau setara dengan 170 juta rupiah per bulannya Endorsement Jika kalian sering melihat para artis mempromosikan produk dagangan orang lain di Medsos Atau mungkin di beberapa tempat tertentu Itulah yang namanya endorsement Yang juga menjadi kekuatan penopang isi saldo rekening mereka Inilah yang juga digeluti oleh Nikita sampai-sampai membuat Instagram sinyai ini penuh dengan banyak barang-barang keren dan cantik Menurut berita biaya endorse untuk para artis ada di kisaran 40-60 juta per sekali unggahan untuk durasi 1 bulan Tapi gak semua artis mematok harga segitu ya Karena ada juga artis yang biaya endorse-nya ekonomis alias bersahabat di kantong kalian Oke itu tadi 4 sumber penghasilan utama dari artis cantik Nikita Mirzani Semoga dengan adanya video ini kalian bisa tahu sisi lain dari sinyai ini yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video menarik berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini